Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, telah berdiskusi dengan pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram Hamdan Hamedan pada Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Hamdan Hamedan saat ini menjabat sebagai tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora. Diskusi tersebut diakhiri dengan penyerahan data pemain diaspora. Data tersebut berisi para pemain diaspora yang memenuhi syarat untuk bisa bermain bersama Timnas U16 Indonesia di turnamen internasional. Alhamdulillah, senang hari ini bisa berdiskusi dengan Coach Nova, ujar Hamdan Hamedan dikutip dari akun Instagram pribadinya. Dan menyerahkan data para pemain diaspora Indonesia U16. Lanjutnya, Hamdan Hamedan pun berharap data tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Nova Arianto. Semoga bermanfaat dan sukses selalu, Coach at Nova Arianto 30, tutupnya. Tentu, data tersebut bakal bermanfaat untuk Nova Arianto selaku pelatih Timnas U16 Indonesia. Pasalnya, sosok yang juga jadi asisten pelatih Timnas Indonesia di era Sintayong itu masih dalam periode seleksi. Timnas U16 Indonesia bakal menghadapi dua turnamen penting pada tahun 2024. Dua turnamen tersebut adalah Piala AFF U16 tahun 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Nova Arianto sudah melakoni seleksi gelombang ketiga bersama Timnas U16 Indonesia. Sementara seleksi tahap kedua Timnas U16 Indonesia itu masih digelar di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, pada 22-24 Februari tahun 2024. Seleksi tahap ketiga bakal dilangsungkan pada 25-28 Februari tahun 2024 di lapangan B Gelora Bung Karno, Jakarta. Nova Arianto juga membuka kemungkinan untuk merekrut pemain diaspora. Menurut Nova, pemain yang memiliki paspor Indonesia punya kewajiban untuk membela Timnas Indonesia apabila dipanggil. Untuk itu, apabila ada pemain diaspora yang ingin membela Timnas U16 Indonesia, Nova akan membuka peluang lebar-lebar. Kewajibannya adalah kalau dipanggil, mereka wajib membela Timnas dan peluang itu besar, kata Nova. Lebih lanjut, untuk memberikan peluang kepada pemain diaspora ini, tentu PSSI pun harus bergerak mengumpulkan data. Oleh karena itu, Nova mengaku bahwa saat ini PSSI juga sedang mencari data soal pemain-pemain yang memiliki paspor Indonesia. Kami sudah mencari data yang ada, tetapi pastinya harus punya paspor Indonesia, tuturnya.